Musik Dan kita lihat secara umum motivasi itu terjadi oleh buah hal Yang pertama instant motivation and outside motivation Insight itu adalah motivasi yang terjadi dalam diri kita Atas kemampuan diri kita sendiri Saya bilang, uang adalah alam buka Berhenti saya, dia bilang, buduh kalipun Oke, bagaimana suaranya? Oke, bagaimana suaranya? Bagaimana saya dengar, sebelah kiri saya, mana suaranya? Ya, selamat sore City Friends Salam sukses dari saya untuk kita semua City Friends, kesuksesan merupakan keinginan semua orang Setiap makhluk hidup pasti menginginkan kehidupan yang bahagia Namun, seringkali kita mengambil langkah dan jalan yang kurang tepat Sehingga kesuksesan kita terhambat Agar kita tidak salah langkah Baiknya kita berguru dan belajar dari orang yang tepat Nah, ini dia Saat ini saya sudah berada di kawasan Jalan Merakjingga Tepatnya di Gedung Mega Paramount Convention Center Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Albert Mas Albert Masli Seorang motivator termuda nomor satu di Indonesia Selamat sore Mas, apa kabar Anda hari ini? Selamat sore City Friends, saya saat luar biasa Terima kasih kepada Anda semua, para City Friends mendengar radio Mas, saat ini kan sedang berlangsung seminar motivasi yang luar biasa Apa sih yang menjadi latar belakang Anda mengadakan seminar ini? Latar belakang saya mengadakan seminar ini adalah Saya ingin memberikan motivasi kepada generasi muda penerus bangsa Saya yakin bahwasannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju Tentunya human resource kita harus luar biasa Maka dari itu saya tentukan tema di ultimate success path Ya artinya kita harus identifikasi talenta kita Dan kita harus belajar dengan yang terbaik Dan make it happen Wujudkan impian kita Tujuannya apa sih? Tujuan adalah kita menjadikan setiap generasi muda bangsa ini Ini kebanyakan yang ikut adalah generasi muda Jadi saya ingin memberikan motivasi Agar mereka bisa temukan talenta-talenta yang terpendam dalam dirinya Begitu pentingnya generasi muda bagi Anda ya? Sang penting, kayaknya saya adalah seorang generasi muda Apa sih tip sukses dari Anda sendiri? Tip sukses saya adalah Pertama kali adalah kita harus identifikasi bakat kita yang terpendam di dalam diri kita Baru kita bangunkan raksasa di dalam diri kita Sebenarnya diri kita semua sudah ada talenta Pemasah adalah bagaimana kita menemukan talenta tersebut Yang kedua adalah belajar, belajar, dan belajar Belajar yang terbaik, belajar dari kesalahan kita Dan kita benar-benar kita ubah Dan yang terakhir adalah apa yang kita pelajari Kita wujudkan di dalam kehidupan nyata kita Oke, apa yang menjadi fokus Anda dalam membangkitkan semangat orang yang ingin sukses? Fokus saya adalah saya lebih contong memberikan motivasi jadi teladan bagi mereka Apabila hari ini kita menjadi teladan bagi orang lain Percaya orang lain pasti akan mengikuti jejak langkah kita Jadi untuk menjadi teladan yang baik Tentu kita harus membuka jalan yang lebar terlebih dahulu untuk mereka Bagaimana Mas Albert melihat bahwa antusias masyarakat Kota Medan Untuk ingin sukses? Bagaimana Mas melihat antusiasnya? Saya sepertinya sangat antusias pada masyarakat Kota Medan Bukan hanya Medan, Provinsi Sumatera Utara Kita bisa tahu dari peserta yang datang sekitar hampir 600-an Saya rasa mereka sangat berantusias Dan rata-rata adalah generasi muda 95% generasi muda Jadi saya lihat bangsa Indonesia ini penunda harapan Pada acara seminar kali ini ada kegiatan apa saja sih yang disediakan? Kegiatannya ada acara speech oleh tiap pembicaraan sukses Yaitu dari saya sendiri Alup Masli Lalu dari Mary Riana dan Iwan Westful Berutu Dan selanjutnya ada acara disini kebanyakan ada acara amal Jadi dari yang terkumpul kita akan diamalkan Kedepan akankah ada lagi kegiatan-kegiatan seperti ini? Tentu akan ada Misi saya adalah untuk memotivasi generasi muda Karena bagi saya bisa memotivasi orang dari ketepurukan Itu adalah kebahagiaan bagi saya Jadi saya berharap masyarakat khususnya generasi muda bisa terus maju Kalau saya bisa, mereka juga bisa Adakah kontak atau informasi? Mungkin ada pendengar City Radio yang ingin informasi lebih lanjut Kira-kira ada kontak atau apa yang bisa dihubungi begitu? Oh ada Bisa hubungi nomor handphone saya yaitu 0819-3325-9007 Yang pasti kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan ya? Pasti Demi memberikan motivasi pada generasi muda Siap Nah, pendengar tunggu apa lagi? Siapkan diri Anda untuk mengikuti seminar-seminar yang dilakukan Mas Albert Masli Terima kasih Mas Albert atas waktunya Salam sukses dari saya untuk kita semua kembali ke studio Sampai jumpa di video selanjutnya